Intro Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Deddy Prasetyo menjelaskan kepada media mengenai update terkini kebakaran hutan dan lahat. Dalam keterangannya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Deddy Prasetyo mengatakan, ada penambahan tersangka karhutlah yang sebelumnya 296 orang dan 9 korporasi menjadi 323 orang dan 14 korporasi. Kemudian yang terbaru adalah Koda Lampung. Ya, Koda Lampung ada 5 kasus yang ditangani dengan jumlah tersangka korporasi ada 5 korporasi yang tidak ditangkan sebagai tersangka. Ya, untuk perorangan tidak ada. Untuk korporasi yang tersebut, ada PT SIL, kemudian PT ILP, kemudian PT PN7, kemudian PT PML, dan SIL. SIL ini ada 2 LP, kesimpulan satu perusahaan, tapi memiliki lahan konsensi yang berbeda. Ya, sehingga satu PT tersebut dibuatkan sebagai tersangka atas pemilikan konsensi di jualan yang berbeda. Sehingga untuk jumlah total tersangka yang ditetapkan untuk perorangan adalah 323 tersangka dan 14 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan, segala lagi bahwa proses peringkakan hukum merupakan salah satu instrumen dalam rangka untuk memitigasi kebekaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa provinsi. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!